Al-Fatihah Tidak boleh duduk dengan mereka Tapi yang menjadi masalah itu Ahlul bidah itu siapa Itu dulu yang dibahas Jangan sampai dia Anggap ahlul bidah Orang yang menyelisihi pendapat dia sendiri Jelas ya Karena di masa ini Ada orang-orang yang Baca dari buku-buku wassalaf sikap terhadap ahlul bidah Semua orang yang menyelisihinya Dianggap sama dengan dia ahlul bidah Padahal kalau ditanya Si Fulani itu ahli sunnah atau bukan Oh dia ahli sunnah Saya tidak berani bilang dia ahlul bidah Terus kenapa diboykot dihajar di segala macam Ini kan bingung sebenarnya Tidak tahu cara menerapkan kaedahnya Kayak bagaimana Karena tidak belajar Orang-orang jahil Iya Karena itu Sikap terhadap ahlul bidah itu jelas Dan seorang penonton ilmu Jangan dekat kepada hal-hal yang bisa membahayakan hatinya Iya Apalagi dengan niat Oh ini saya bisa nasihati Saya bisa ini Tidak usah judo Tidak usah berpikir Jadi pahlawan Nanti kesiangan Pertama kalau baru belajar Belajar dulu baik-baik Kuat fondasinya Sudah lurus jalannya Baru dia bisa masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu Baik Kemudian jangan terlalu banyak benturan-benturan Dengan siapapun dengan orang Belajar saya Terima kasih